Ini bukti bahwa layang-layang Lakbot, Teh, semakin mengejumlah di dunia. Dan semoga ini menjadi destinasi wisata baru untuk Bapak TNI. Ya Teh Neneng, apa harapan Teh Neneng sebagai warga Ciamis melihat Lakbot Layang 2018? Mudah-mudahan ini menginspirasi kepada desa-desa lain yang punya objek wisata ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini, nanti akan diekspos biar jadi lebih terkenal. Bukan hanya di Ciamis, tapi juga di Jawa Barat dan dunia. Bagus sekali, karena Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga dihadiri oleh saudara kita dari Perancis. Benar sekali. Dan tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana Bapak Gubernur menembangkan layang-layang yang tentunya kita harapkan bahwa acara ini tidak hanya tahun 2019, tapi bisa berlangsung setiap tahun. Dan ini tetap menjadi ikon Kabupaten Ciamis untuk masyarakat Lakbot. Ya, diawali oleh adik-adik kita. Adik-adik dari mana ini semuanya? Anak-anak dari Kecamatan Lakbot ya? Ya. Ya, baik tepuk tangan untuk anak-anak dari Kecamatan Lakbot. Ini enggak disuruh banget dulu. Kepada para penonton, di persilahkan mundur kembali. Kembali ke tempat. Dan di persilahkan duduk kembali. Disilahkan mundur. Kepada para penonton, di persilahkan mundur kembali 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 ke